Mendampingi kunjungan kerja Bupati Inhil H.M. Warden di Kecamatan Reteh, Ketua TPPKK Inhil sekaligus Bunda Paut Inhil H.Zuleka Warden lantik Ketua TPPKK serta saksikan pengukuhan pokja Bunda Paut Kecamatan Reteh pada minggu 3 Juli 2022. H.Zuleka Warden dalam sambutannya mengatakan, pasca dilantik, TPPKK Reteh diharapkan dapat semakin mantap menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang tertuang dalam 10 program pokok PKK dalam mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga. Lebih lanjut, wanita yang akrab di Sapa Bunda Ika ini juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan Paut dengan menjadikan Paut yang ada di Kecamatan Reteh menjadi Paut HI atau Paut Holistik Integratif. Pokja Bunda Paut ini khususnya ditugaskan dalam rangka memujudkan Paut HI, yaitu pengembangan anak usia dini holistik integratif. Paut yang berkualitas, punya layanan yang terintegrasi antara pendidikan, pengasuhan, kesehatan, perawatan, dan perlindungan. Jadi itu yang akan kita wujudkan. Sementara dari 465 lembaga di Kabupaten Dagiler ini sesuai dengan SK Pak Pati, kita ada 78 Paut HI. Jadi masih banyak yang belum HI. Nah inilah tugas daripada Pokja Bunda Paut di Kecamatan, Desa, dan Kelurahan. Bupati HM Wardan turut hadir dalam pelantikan dan pengukuhan menekankan organisasi wanita di Kecamatan Reteh mulai dari PKK, Pokja Paut, hingga Muslimat NU yang hari ini melaksanakan HARLA dapat semakin memaksimalkan peran serta kontribusinya kepada masyarakat dan pemerintah daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Saya baru 78 yang Paut HI-nya Holistic Integrated Nah ini mudah-mudahan yang belum HI ini supaya mengejar supaya mudah-mudahan ini lembaga Paut kita melembaga Paut yang memang sudah apa Nah kemudian, nah ini ada kepala bidang Paut ya di Dinas Pendidikan Kabupaten Indagihilir Basriani yang mengelola Paut yang mengelola Paut yang mengelola Paut di Kabupaten Indagihilir Jadi bagaimana program supaya bisa menggesa agar 457 ini kita gesa pelantikan dan pengukuhan Ketua TPPKK Kecapatan Rete dan Pogja Bunda Paut turut dihadiri sejumlah pimpinan OPD Pemkap Indagihil seperti Kepala DP2 KPP3 AR Arlian Shah Kepala DTPHP Indagihil Fajar Husin Dinas Perhubungan serta Dinas PUTR Indagihil Dini Arizal, Popi Andriko melaporkan untuk Gemilang Televisi